Intro Dua kasus besar di Kabupaten Majalengka diungkap Kejaksaan Negeri Majalengka periode tahun 2019 diantaranya kasus korporat social responsibility atau CSR dan dana bos yang masih dalam tahap penyelidikan. Pemulihan kerugian negara dari dana CSR tersebut berkisar 2 miliar. Selain itu, dalam waktu dekat ini, sejak November 2019, Kejaksaan Negeri Majalengka menyelidiki penyalahgunaan dana bos siswa yang diduga dipungut sebesar 250 rupiah dari ribuan pelajar SD untuk keperluan tunjangan hari raya atau THR. Di hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2019, Kejari Majalengka memperingatinya dengan melibatkan puluhan pelajar mengikuti upacara bendera di halaman kantor Kejari, dilanjutkan dengan membagi-bagikan stiker serta bunga mawar. Kita telah membagikan kaos yang bergimbulkan juga anti korupsi, juga bunga, dan juga stiker yang intinya kita mengejar kepada semua masyarakat untuk melakukan atau memperdayakan dari kita pribadi supaya mencintai tanah air dengan tidak melakukan korupsi dimulai dari diri pribadi. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!